Selamat pagi anak-anak kelas 5 Apa kabar kalian semua? Miss berharap kalian bersama dengan keluarga dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan Baiklah anak-anak pada hari ini kita masih belajar pada buku kita Buku tema ke 3 tentang makanan sehat Dan pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman Anak-anak kita patut bersyukur memiliki bangsa yang memiliki banyak sekali keberagaman Dari keberagaman itu kita bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Dan pada hari ini kita akan masih belajar tentang keberagaman Dan kita akan belajar tentang keberagaman adat istiadat Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini Mari anak-anak lipat tangan tutup matanya Miss menggunakan pimpin kita di dalam doa Bapak yang baik kami bersyukur untuk hari ini Terima kasih Tuhan Kau masih mempertemukan kami kembali di pembelajaran kami di muatan TKN Mari Bapak kau pimpin kau tuntun pembelajaran kami Dari awal hingga selesainya Buat kami mengerti dan memahami Tuhan apa yang kami pelajari pada hari ini Terima kasih Bapak yang baik kami bersyukur untuk hari ini Dalam nama-Mu Tuhan Kau menyerahkan pembelajaran kami Dari awal hingga selesainya Tuhan ke dalam tanganmu Haleluya Amin Keragaman adat istiadat Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya Dua jenis adat istiadat Satu adat istiadat tertulis yang berisi peraturan atau dokumen Yang kedua adat istiadat tidak tertulis Berisi cerita rakyat Tarian daerah Dan upacara adat Berikut ini beberapa contoh adat istiadat Ada Rambu Solo dari Toraja Ngaben dari Bali Lompat Batu Pahombo dari Nias Cap Gomeh dari Bogor Dan masih banyak lagi adat istiadat lainnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia Rambu Solo dari Toraja Merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam bakah Ada Ngaben dari Bali Yang merupakan upacara adat pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali Lompat Batu Pahombo dari Nias Yang merupakan ritual pendewasaan suku Nias Jika berhasil melompati batu tersebut Pemuda tersebut menunjukkan kedewasaannya Cap Gomeh dari Bogor Yang merupakan puncak dari perayaan tahun baru Imlek bagi warga Tiong Oha Semua keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia Harus kita syukuri karena semakin memperkuat dan memperkaya kita Yang masing-masing daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing Yang harus kita hargai sebagai bangsa Indonesia Yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda Terima kasih telah menonton